Dua belan digempur Rusia tanpa belas kasih hampir seribu tentara Ukraina di Mariupol angkat bendera putih, komandan tertinggi masih bertahan dan bersembunyi. Kota Mariupol di Ukraina sekarang berada di tangan Rusia setelah lebih dari dua bulan terakhir menjadi medan pertempuran. Penembakan Rusia yang terus-menerus menghancurkan kota dan menewaskan ribuan warga sipil melansir npr.org. Ukraina secara resmi menyatakan mengakhiri misi tempurnya di Mariupol pada Senin malam. Sementara melansir Al Jazeera, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa sebanyak 694 tentara Ukraina yang bersembunyi di pabrik baja Azovtal telah menyerah selama 24 jam terakhir. Kantor beritaria melaporkan. Hal itu berarti sejak hari Senin total 959 tentara Ukraina yang bertahan di pabrik baja yang berada di kota Mariupol itu angkat bendera putih alias menyerah 80 di antaranya terluka. Hanya komandan tertinggi tentara Ukraina yang bersembunyi di pabrik baja Azovtal yang terkepung belum menyerah. Pemimpin separatis pro-Rusia Denis Pusil yang mengepalai Republik Raed Donetsk yang memisahkan diri mengatakan ratusan tentara Ukraina yang menyerahkan diri tidak termasuk komandan tingkat tertinggi. Mereka belum meninggalkan pabrik katanya sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengkonfirmasi evakuasi pasukan Ukraina dari komplek pabrik baja Azovtal telah dimulai. Kami menghargai harapan bahwa kami akan bisa menyelamatkan nyawa mereka katanya seperti dikutip tas. Ada yang terluka parah di antara mereka dan mereka membutuhkan perawatan medis. Dia berharap bisa mengembalikan mereka semua ke Ukraina sesegera mungkin. Pekerjaan sedang dilakukan untuk mengembalikan mereka ke rumah tetapi pekerjaan itu sangat rumit untuk memakan waktu. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada risenain kesempatan telah dicapai untuk mengevakuasi pasukan Ukraina yang terluka dari pabrik baja Azovtal dan koridor kemanusiaan dibuka untuk tujuan ini. Genjatan senjata diperlakukan di daerah sekitar pabrik dan koridor kemanusiaan dibuka untuk memberikan jalan keluar bagi pasukan Ukraina yang terluka untuk dibawa ke fasilitas medis di Novo Azov di Republik Rakyat Donetsk. Rusia, 700 pejuang Ukraina di Mariupol menyerah dalam 24 jam terakhir. Hampir 700 lebih pejuang Ukraina menyerah di pabrik baja Mariupol dalam 24 jam terakhir, Rusia mengatakan pada Rabu 18 Mei. Tapi para pemimpinnya dilaporkan masih bersembunyi di dalam area pabrik. Seperti dilaporkan Rittles, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dengan menyerahkan 694 pejuang lagi berarti total ada 959 pejuang yang kini telah meletakkan senjata mereka di pabrik baja Azovtal yang luas benteng terakhir para pembela Ukraina di kota ini. Jika dikonfirmasi, pengumuman Rusia akan memecahkan banyak misteri seputar nasib ratusan pejuang di dalam pabrik sejak Ukraina mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah memerintahkan seluruh garnison untuk mundur. Kementerian Pertahanan Ukraina yang sejauh ini mengkonfirmasi hanya sekitar 250 yang meninggalkan pabrik tidak segera menanggapi permintaan komentar tertulis. Pemimpin separatis pro-Rusia yang menguasai daerah itu dikutip oleh kantor berita lokal mengatakan bahwa komandan utama di dalam pabrik itu belum menyerah. Mereka belum pergi, kata kantor berita dan mengutip Denis Pusilin. Penyerahan terakhir Mariupol akan mengakhiri pengepungan hampir 3 bulan di kota yang pernah makmur berpenduduk 400 ribu orang. Di mana Ukraina mengatakan puluhan ribu warga sipil tewas di bawah pengepungan dan pemboman Rusia banyak yang terkubur di kuburan masal. Kemarin, Kiev dan Moskow sama-sama mengatakan bahwa sekitar 250 orang meninggalkan pabrik, memberikan sedikit petunjuk tentang nasib ratusan lainnya yang diakini berada di dalam areal tersebut. Ukraina mengatakan tidak akan mengungkap berapa banyak yang ada di sana sampai operasi untuk menyelamatkan mereka semua selesai. Pejabat Ukraina telah berbicara tentang harapan untuk mengatur pertukaran tahanan dengan pembela Mariupol yang mereka gambarkan sebagai pahlawan nasional. Sementara Moskow mengatakan tidak ada kesepakatan seperti itu yang dibuat untuk para pejuang yang disebutnya Nazi. Rusia mengatakan lebih dari 50 pejuang yang terluka telah dibawa untuk perawatan ke rumah sakit dan yang lainnya telah dibawa ke penjara yang baru dibuka kembali. Keduanya di kota yang dikuasai oleh separatis pro Rusia. Wartawan Reuters telah memfilmkan bus yang membawa pejuang yang ditangkap ke kedua lokasi. Kremlin mengatakan Putin secara pribadi menjamin perlakuan manusiawi terhadap mereka yang menyerah. Tetapi politisi Rusia terkemuka secara terbuka menyuruhkan agar mereka tidak pernah ditukar atau bahkan untuk dieksekusi. Rusia buru tentara bayaran asing di Ukraina 600 tewas 500 kabur. Militer Rusia menegaskan bahwa pihaknya akan terus memburu tentara bayaran asing yang nekat masuk ke Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soygou memaparkan bahwa aksi untuk melacak dan menghancurkan tentara bayaran asing terus berlanjut. Rusia, kata Sergei, mencatat jumlah tentara bayaran asing di Ukraina telah susut. Hal itu merupakan hasil dari serangan dengan senjata presisi tinggi di pusat pelatihan tentara bayaran. Selama dua minggu terakhir, lebih dari 500 tentara bayaran telah meninggalkan negara itu dan sekitar 600 lainnya telah dihancurkan, ujar Sergei dalam siaran resminya. Selain soal tentara bayaran asing, Sergei memperingatkan NATO dan negara barat supaya berhenti memasuk senjata buat Ukraina. Menurutnya pasukan senjata adalah tindakan tidak bertanggung jawab, karena hanya akan memperburuk konflik. Distribusinya yang tidak terkendali kepada penduduk dan tentara bayaran, hanya memperburuk situasi dan masa depan dapat menimbulkan ancaman bagi orang Eropa sendiri. Seperti diketahui, Amerika Serikat dan sejumlah negara barat lainnya terus memberikan dukungan senjata kepada Ukraina. Dukungan itu diberikan supaya negara pecahan Uni Soviet tersebut bisa mempertahankan diri dari gempuran pasukan Rusia. Klaim Ukraina Sementara itu, Ukraina mengklaim telah menewaskan 17.200 tentara Rusia selama perang yang sudah berlangsung sejak 24 Februari. Selain personil, militer Ukraina juga telah menghancurkan tank sebanyak 597, EPV, 1710 sistem artileri 303, MLRS-96, 54 sistem pertahanan anti-pesawat, 127 pesawat, 129 helikopter, dan sebanyak 1.178 kendaraan milik Rusia. Militer Ukraina berhasil melibas 7 perahu, 73 tanki bahan bakar, 70...